Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait refresh rate layar teman-teman seperti itu di sini ada Poco X3 NFC Poco X3 Pro nah ini dua HP yang menurut saya cukup menarik teman-teman kenapa saya bahas hal ini karena gini teman-teman ya saya coba untuk aktifkan semua refresh rate layar mau di 60 90 120 bahkan 144 dan bahkan 240 Hertz itu bisa di Poco X3 NFC kemudian kalau kita misalkan ingin coba di 120 fps itu di kunci ya kunci enggak turun itu bisa teman-teman di Poco X3 NFC nah tetapi di Poco X3 Pro ini dinamik switchnya itu bener-bener jalan teman-teman ini enggak bisa diedit enggak bisa diapa-apain saya belum nemu settingan atau konfignya yang bisa berhasil di Poco X3 Pro seperti itu ya Nah di sini saya akan bahas ini teman-teman Oke di sini saya akan coba perlihatkan dulu di Poco X3 Pro ya kita coba lihat di sini nah ini saya sudah set ya ini saya sudah set di 100 sorry saya sudah set di 90 fps tetapi dia dynamic switch teman-teman di otomatis ke paling rendah nih ke 50 bahkan kurang dari 50 fps seperti itu Nah kalau misalnya kita coba Scroll Scroll nah disini dia enggak akan tembus atau enggak akan lebih dari 90 fps karena saya sudah set di 90 fps seperti itu kemudian kalau misalkan kita coba lihat di bagian pengaturan di sini di bagian tampilan dia terdeteksinya 120 teman-teman nah ini dia ya 120 fps nah ini ini kelihatan kalau misalkan di sini ya ditampilan seperti itu ini 90 fps seperti itu oke nah disini untuk display nya dia hilang kalau misalkan kita masuk ke bagian tampilan sini kalau keluar dia kembali seperti ini teman-teman nah ini 90 ya kalau enggak dipakai dia turun menjadi 50 nah harusnya kalau misalkan kita kunci itu fps nya ya dia akan disini tuh akan tetap 90 teman-teman seperti itu itu tandanya terkunci untuk fps nya mau dilihat gambar mau lihat video kalau support videonya 90 fps gitu kan itu akan tetap disitu teman-teman untuk refresh rate layarnya nah ini di Poco X3 Pro seperti itu sebelum kita nanti lanjut ke pembahasan tutorialnya di set edit saya disini jelaskan dulu di awal teman-teman ya nah ini Dynamic Suite nya benar-benar jalan teman-teman mau disetting di 120 dia akan tetap turun ke 50 fps seperti itu nah oke selanjutnya disini saya akan coba perlihatkan di Poco X3 NFC teman-teman ini menarik banget nah teman-teman bisa lihat di sini ini di menu awal atau tampilan awal ya seperti ini dia tetap stay di 90 fps lihat dia nggak turun berbeda dengan di Poco X3 Pro teman-teman dia malah turun di 90 sorry dia malah turun ke 40 fps tuh 50-an ya kalau di Poco X3 NFC dia stabil stay di 90 fps ini yang menarik teman-teman yang jadi kelebihan si Poco X3 NFC disini Dynamic Suite nya benar-benar aktif dan nggak bisa saya edit teman-teman seperti itu meskipun dengan menggunakan set edit nggak tahu saya belum nemu aja kayaknya nih untuk settingannya untuk Poco X3 Pro nah tetapi di Poco X3 NFC ini bisa ya sebetulnya udah ada sih settingannya biar kita bisa kunci seperti ini teman-teman fpsnya nah oke di sini kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya ke bagian tutorialnya nah di sini teman-teman simak baik-baik ya seperti itu Oke kalau bisa dari awal sampai akhir jangan di skip ya Oke sebelum lanjut di sini banyak sekali yang bertanya ini ada kedip-kedipnya di atas nih ini bukan notifikasi teman-teman ya ini ini adalah sensor proximity jadi kalau misalkan kita lihat dari kamera ini kelihatan teman-teman tapi kalau kita lihat secara langsung ini gabakan kelihatan seperti itu ya Nah ini jadi yang bertanya-tanya itu bukan LED notifikasi tapi sensor ya seperti itu Oke di sini kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya Nah untuk bagaimana caranya mengunci menjadi 90 fps atau di stay 120 fps Oke seperti biasa teman-teman kondisi saya menggunakan aplikasi set edit ya Nah ini dia aplikasi set edit Oke kita langsung masuk saja di sini kita fokus di sistem tabel ya sistem tabel jangan yang lain fokus di sistem tabel seperti itu kemudian kita cari ke bawah di sini di paling bawah di paling bawah itu ada nah ini teman-teman ada user refresh rate 90 itu kan Nah jadi 90 ini adalah value-nya Nah kita kalau misalkan klik di sini ada edit value nah ini ya ini 90 ya Nah jadi yang 90 tadi ini yang user refresh rate nih Nah ini ini adalah value-nya seperti seperti itu teman-teman Oke di sini saya akan coba ubah atau stay di 60 fps Oke kita coba di sini ubah ya untuk ininya refresh rate nya kita ubah edit value kemudian kita ubah menjadi 60 set ini enggak kita bakalan dulu berubah teman-teman Nah tetapi di sini kalau kita edit lagi ada dua sebetulnya untuk konfigurasi refresh rate ini itu ada yang namanya peak ya peak refresh rate nah ini tempat di bagian P sini ya Nah ini ada peak refresh rate 90 ya Nah kita ubah dia nih kita ubah value-nya Oke kita ubah menjadi 60 ya seperti ini kemudian shape boom dia langsung berubah dia langsung kekunci menjadi 60 fps seperti itu teman-teman kemudian di sini 60 fps juga sama dia kekunci nah ini kalau teman-teman lihat di power monitor ini enggak kelihatan ya saya bingung gimana nih cara ngeliatinnya nah ini yang kuning ini nih nah yang kuning ini ini 60 fps 60 Hertz teman-teman seperti itu kebacanya Oke kemudian kalau kita coba lihat di bagian sini di pengaturan di bagian tampilan ini langsung berubah menjadi 60 Hertz seperti itu teman-teman Oke nah menarik di sini Nah kalau misalkan saya coba nih teman-teman di Poco X3 Pro hal seperti ini ini nggak bisa teman-teman ya padahal sudah sama di sini untuk settingannya ya di Poco X3 Pro set edit ya sini kita coba lihat sebetulnya yang peak refresh rate tadi itu adalah untuk mengunci teman-teman seperti itu nah ini kita coba lihat di sini ya user refresh rate mana nih Nah ini udah di 90 teman-teman nah ini udah di 90 kemudian peak refresh rate nya disini ya ini di Poco X3 Pro juga sudah di 90 tapi dia tetap turun berarti ini belum ketemu untuk konfig atau settingan Dynamic Suite nya nanti kalau ketemu saya pasti kabarilah saya pasti akan share teman-teman ya seperti itu nah ini kalau di aplikasi dia memang enggak turun ke 50 ya enggak turun ke-50 tapi kalau disini dia stay di 90 fps seperti itu Nah kalau dia kesini ke menu utama dia otomatis turun menjadi lima puluhan kemudian kalau kita coba masuk ke YouTube ya coba sini ke YouTube Oke nah dia langsung turun di 60 dia tuh dia nggak bisa naik lagi ke 90 padahal tadi tadi sudah saya coba tes atau sudah kunci di 90 jadi untuk di YouTube dia nggak support sampai 90 teman-teman seperti itu Oke nah ini ya seperti itu padahal untuk pick tadi pick refresh rate nya kemudian user refresh rate nya itu udah diubah ini tetap malah seperti itu ya Nah sekarang kita coba di sini di Poco X3 NFC ya teman-teman seperti itu di sini kan sudah saya ubah menjadi 60 ya di sini saya akan coba 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 ubah lagi menjadi 90 ya kita coba sini ini kita masuk lagi ke set edit kita ubah lagi ya sini tadi eh usarnya dulu ya usah refresh rate nya dulu kita ubah sini edit value ubah menjadi 90 set kemudian kemudian kita masuk ke tadi ke pick pick refresh rate kemudian edit lagi sini ubah menjadi 90 dan keluar dia langsung berubah menjadi 90 meskipun ini set editnya nggak perlu dikeluarkan kita keluar kemudian kita coba lihat lagi ke settingan ketampilan dia di posisi 90hz teman-teman dan perlu diketahui teman-teman di sini kalau kita coba klik ya di sini dia enggak ada pilihan biasanya kalau ada pilihan tuh seperti ini teman-teman nah kita coba lihat ya di Poco X3 Pro nih kita masuk ke tampilan kita ke bagian sini ya ke rasio menyegarkan layar nah dia ada garis birunya pinggirnya tuh ini tandanya dia memilih yang ini untuk rasionya atau refresh rate nya yang ini tuh sedangkan ini enggak ada teman-teman berarti otomatis disini dikunci ya ini untuk dynamic switch nya memang enggak bisa di-stop gitu kalau di Poco X3 NFC dan saya juga sebetulnya untuk scriptnya itu atau untuk setting config itu adalah yang peak ya peak refresh rate nah seperti itu tapi ini di Poco X3 Pro hal itu enggak work teman-teman atau enggak bekerja sayang sekali seperti itu coba kalau bisa di Poco X3 Pro keren banget teman-teman ini jadi seperti ini ya ini bedanya ini enggak ada dan ini ada teman-teman seperti itu nah disini kita akan coba tes di apa di Poco X3 NFC ya kita coba buka ke YouTube sini masuk YouTube kita coba Scroll Scroll di sini Apakah dia ngunci di 60 atau bisa tembus sampai ke 70 Oke sama ya ini juga sama tuh di sini juga enggak tembus sampai 90 jadi YouTube memang di sini supportnya hanya 60fps Oke sekarang kita coba Scroll 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 di Facebook atau ya coba di Facebook ya sebentar mana nih Facebook nih Oke ini dia coba Scroll Scroll di Facebook sini Nah kalau di Facebook dia support teman-teman sampai di 90 ya tuh sampai di 90 dia support nah gini dia support kalau di 90 ya eh sorry kalau di Facebook dia support sampai di 90 sampai di 90 Oke selanjutnya di sini saya coba di Poco X3 Pro mana nih Facebook Oh ini Oh lagi sedang dalam mode ini ya coba gunakan lima menit aja deh nah ya coba di sini oke dia 90 ya oke dia di kunci di 90 ternyata 90 90 90 ya 90 90 oke dia di kunci di 90 bahkan tadi ada 96 enggak turun kalau di sosial media teman-teman seperti ini nah oke mantap ya seperti itu cuman bedanya kalau di Poco X3 Pro ketika di sini dia nggak kekunci malah jadi turun seperti itu kelima-lima jadi nggak stabil seperti itu teman-teman nah yang menarik lagi di sini teman-teman ya di Poco X3 NFC nih ya di sini saya coba ubah menjadi 144 Hertz itu bisa ya 144 fps itu bisa cuman kedeteksinya di sini mentoknya di 120 cuman rasanya enggak tahu nih teman-teman pasti kalau terbiasa apa sih mungkin kerasa perbedaannya itu dimana gitu ya nah disini saya akan coba teman-teman ya ubah menjadi 144 Hertz teman-teman sini kita coba ya Hai Oke kita cari dulu tadi sini cari dulu untuk refresh rate nya nah ini refresh rate nya edit value di sini ubah menjadi 144 Oke seperti ini set selanjutnya kita pick refresh rate nya sini kita ubah juga menjadi 144 edit value 144 dan door nah teman-teman ini kedeteksinya 120 disini tuh 121 malah tadi melebihi ya 121 dan menariknya lagi ketika kita coba masuk ke bagian setting dan ke bagian tampilan dia kedeteksi 144 Hertz teman-teman sini nah ini yang menarik disini ya untuk Poco X3 NFC apakah ini support 144 Hertz atau 144 fps atau hanya gimmick saja atau hanya ini saja teman-teman nah tetapi di sini memang yang terkunci di 120 dia dia nggak mau turun ya 119 paling tuh 117 18 seperti itu teman-teman dia nggak mau turun ya Nah kita coba di sini untuk Scroll Scroll lihat ini cepet banget tuh ini rekam ini rekam saya dengan eh 30 fps ya pasti siap nggak akan kerasa sih ya nggak akan kelihatan ini cepet banget pokoknya nanti teman-teman bisa coba saja tes ya seperti itu ini 144 Hertz eh dan ya Poco SD NFC ini teman-teman Oke sekarang kita coba tes lagi lebih ekstrim di sini saya akan coba ubah menjadi 240 teman-teman ya Oke haduh jadi keren banget nih parah teman-teman set edit kemudian kita coba di sini ya ke bagian user refresh rate sini oke edit value nah ini dia tolong menjadi 240 set kemudian di picknya sini oke pick refresh rate nya teman-teman ini dia ya ini pikir presenya kita ubah 240 sep2 nah oke ini masih terkunci di sini 120 nah tapi ini rasanya tuh Wow lihat kan banget sekarang kita coba lihat ke setting kemudian ke tampilan ya Nah dia tonton lihat ini berapa 100 eh sorry 240 Hertz wah gila teman-teman ini gimana coba sayangnya ya di sini di Poco X3 Pro itu nggak support atau nggak bisa seperti ini ya jadi ketika saya coba edit peak refresh rate ya di sini di Poco X3 Pro itu nggak bisa di sini kalau saya setting di 90 fps itu kedeteksinya tetap disininya 120 dan kalau misalkan teman-teman di sini ingin kunci di 90 fps ini wajib untuk rasio menyegarkan layarnya harus diubah dulu menjadi 120 Hertz di Poco X3 Pro kalau nggak seperti itu ini nggak bakalan bisa akan tetap di 60 fps teman-teman itu saya sudah coba beberapa kali-kali saya coba tes dan ternyata seperti itu ya ini sudah saya ubah untuk peaknya ya ini peaknya di 90 ya seperti ini 90 kemudian di sini untuk usernya di 90 juga seperti itu teman-teman jadi ini nggak kekunci ya dan ditampilan di sininya nggak berubah juga seperti itu jadi ini seperti inilah bedanya antara Poco X3 Pro juga Poco SNFC untuk editing atau edit di bagian refresh rate Oke ini mungkin ya udah jelas banget pembahasan terkait refresh rate mungkin nanti kalau misalkan ada update ya ataupun ada saya menemukan lagi hal yang baru terkait refresh rate ini mungkin nanti saya akan bahas juga teman-teman di channel ini tentunya lah dan jangan lupa juga teman-teman disini kalau misalkan teman-teman ini diskusi boleh gabung ke grup telegram saya ya bisa cek linknya di deskripsi teman-teman gabung saja kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh bertanya di grup tersebut terkait pembahasan Poco X3 Pro Poco SNFC atau Poco CGT lah intinya Poco X series seperti itu kalau ada pertanyaan untuk HP lain bisa teman-teman langsung saja konteks saja saya ya seperti itu kalau nanti ada kesempatan mungkin saya akan coba buka lihat ya akan saya balas atau jawab pertanyaan teman-teman seperti itu Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait ini ya refresh rate antara si Poco X3 Pro dan juga Poco SNFC ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian edit atau konfigurasi refresh refresh rate nya teman-teman Oke itu saja mungkin ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati